yo 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 iya 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 something iya 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 Halo guys, selamat pagi, siang, sore dan malam bertemu kembali bersama Mang Uday Channel Welcome to my channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini Gue berada di perumahan Lebak Asri Kelurahannya Kadu Agung kalau gak salah Itu desa Kadu Agung, Kecamatan Cibadak Nah kesini tadi sore Ditelepon sama Kak Ganip Pemilik rumah tentunya yang juga senior Senior dari semua kalangan yang ada disini Beliau adalah aktivis Kumala dulunya Pernah juga sebagai ketua KPI Lebak Dan sekarang di dunia usaha Nah sampai saat ini gue belum tau acaranya apa Tapi yang pasti nanti kita coba konfirmasi Tapi memang yang ada disini Ada berbagai teman-teman dari semua kalangan lah Ada dari mantan KPU Ada juga PNS Ada juga politisi Ada juga akademisi Ada juga pengusaha Nanti kita tanya Tapi yang pasti Gue sih curiganya ini Hanya malam Cilaturahmi aja Menjelang Bulan puasa Ramadan Tapi Lebih jelasnya Nanti kita langsung masuk ke dalam Oke guys Assalamualaikum 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 kita absen dulu kita absen dulu di sini ternyata ada ada berbagai kalangan ya ada dari politisi juga ada juga birokrasi ada juga kadin ada juga pengusaha depeloper ya lengkap ada pensiunan macam-macam pokoknya ngomong-ngomongin acara apa kan bakar-bakaran bersama sate kambing asik kambing di tojosan Oke Pak Perry udah lama nggak ketemu nih sekarang aktivitas apa-apa aktivitas pengpengtur aja Pak pengpengtur jalan-jalan aja gitu gitu ngurusin ngurusin ikan koi masih Oh masih masih udah berapa banyak sekarang tapi akhir-akhir ini sudah dimakan zero semuanya hahaha oke nah kita tanya Pak dosen Pak dosen bukan bukan bukannya apa gitu saya juga sekarang hobi baru papengtur sekarang keliling ke desa-desa kampung-kampung ya menemukan peyem gitu kodaya apa namanya apa ya orang itu papengtur itu keliling kampung-kampung itu pengusaha madu juga ya madu cingga goler masih madu yang terbaru koday ada peyem cigingga kayak gimana tuh dari singkong kalau di Bandung itu udah nggak aneh kayak gimana bisa dibikin ini nih goreng peyem Oh gitu nanti wayen aku udah pengpromosikan ya Oke siap-siap nanti kau udah beli nggak hari nih Insya Allah beli Insya Allah beli kalau Kang Aceh ini pencunan KPU Lebak nih udah purna bakti sekarang dimana kace Aduh saya juga ikut-ikut tanpa pentur jadi keliling-keliling saja kalau saya keliling dari rumah tetangga ke tetangga yang lain oh gitu tapi lebih lebih sering di di Provinsi ya di samping masih dagung kalau gitu ya kalau abang sekarang kegiatan apa bahwa aduh sama papengtur gue sebuah papengtur ya sekarang mas itu kadir-kadir ada aktivitas kalau gitu masuk kecuali di pindah ya weh ada Pak Haji ayat ini politis ini mau mau pirus banget enggak 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 oke kita lihat sekarang lagi apa nih aktivitasnya nih Aduh lagi bakar-bakaran nah ini saat apa nih Kang kambing-kambing ya keren-keren sampai keringetan guys lihat ini jauh-jauh di undang dari Gunung Kencana untuk melakukan apa namanya bagi blik bagi blik Oh gitu ya barbeque sate kambing kita panggang dua ekor kodai Oh gitu dua ekor ya dua ekor kambing kita bikin bule kita bikin apa tuh yang lada-lada itu sayur angin lada-lada ketiga ini sate kodai Oke kita lihat lagi guys keren 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 kita lihat ini kita lagi liputan nih ya live-to-life dari Gunung Kencana ya ini BPDB Kang Deddy Kang Deddy nah Kang Deddy kita lihat masuk TV asik masuk TV kan seneng kan gimana satenya satenya udah sebagian matang sebagian masuk dikipasin oke dari awes tadi kelewatan kok tapi boleh dibilang ini reuni kali ya atau atau silaturahmi aja kenapa tidak satu angkatan kita dalam rangka menghadapi munggahan oh gitu ya lintas angkat lintas generasi jadi ini dalam rangka menyatukan umat gimana-gimana dalam rangka menyatukan umat oh gitu dengan nyatu dengan nyatu bener apa saya kan sampai dengan sekarang ini saya belum tahu acaranya ini apa oh gitu oh gitu amin oh gitu itu aja ya gak ketemu betul-betul oke siap oke oke siap oke makasih Kak Deddy oke siap asik amin 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 abang masih doyan ini kan apa masih doyan kambing masih main insya Allah masih main ya masih main durian masih main durian masih main gokil alhamdulillah usia berapa emang usia menjelang eh gak menjelang ya masih 57 57 tapi semua masih masuk ya masih masuk insya Allah asik alhamdulillah lanjut oke makasih kalau ini udah gak akan bendung padahal aktifitas aktivitas capek mikir capek tapi kenapa ini melar terus kuncinya seneng kau day iya gitu ya nikmati aja makanya saya mau kemana-mana asuk saja gitu gitu di batasi oleh di batasi oleh kopek anu politikan enggak saya kemana asuk aku gak geden makan aja seserian nah kemarin sering main kesajaran saya lihat sama ini sama petani milenial wah sama kemana pun masuk ayo mau kemana kemana asuk aligafam petani milenial politisi birokrasi pejabat birokrasi pengusaha akademisi ini santri ayo pokoknya itulah kuncinya dimanapun kita bahagia bahagia gak boleh kan dari kecewita nyanyinya disini senang itu itu saya pake itu ya minta ini minta politisi birokrasi akademisi santri kemana kemana lain minta ini pesan-pesannya sedikit menghadapi Ramadhan gimana pesan-pesannya sedikit ya buat teman-teman semua ya kita ibadah dengan khusus gitu aja ya ya amin kita ibadah dengan ikhlas misalnya Allah gak ada istilah apa capek gak ada istilah perlahan gak ada istilah apapun ya pokoknya kita ikhlas beribadah amin kita kita tulus perintah Allah subhanahu wa ta'ala amin 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 anak-anak saya capek saya capek mengerjain tugas anak-anak segera dibuka ini oke siap kak kak tungguan candara tungguan sedikit pesan-pesannya menghadapi ramadhan gimana pasti hadis mungkin ramadhan ini ramadhan yang kedua pada saat pandemi mudah-mudahan sekarang sudah semakin move on gitu ya ibadahnya tidak dihantui oke amin bebas-bebas aja kita sekarang sudah terbiasa familiar dengan yang namanya covid-19 bagaimana dengan warteg yang nanti masih buka di bulan puasa kita itu kan banyak manuslim oh gitu ya harus makan siang badung yang makan siang Allah selamat menikmati 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 selamat menikmati